Pemprov DKI Jakarta bersama aksi cepat tanggap melepas 20 truk kemanusiaan untuk korban gempa Lombok pada minggu siang di Balai Kota. Lewat program Jakarta untuk Lombok, total bantuan yang dikirim berupa 212 ton kebutuhan pokok. Bantuan terkumpul dari sumbangan warga sejak tanggal 5 Agustus lalu. Diantaranya kebutuhan untuk makanan, minuman, obat-obatan, tenda, selimut, sampai alat penjernih air. Bantuan ini diperkirakan sampai di Lombok dalam waktu 3 hari. Dalam kesempatan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengajak warga untuk membantu saudara-saudara yang menjadi korban gempa lewat bantuan materi dan doa. Hari ini kita mengirimkan, menitipkan lewat ACT, 212 ton dengan 20 truk bantuan kebutuhan pokok untuk saudara-saudara kita di Lombok. Dan kita berharap ini bisa dimanfaatkan. Sekaligus saya mengundang kepada semua warga Indonesia, pemerintah-pemerintah daerah dimanapun, mari kita sama-sama ikut turun tangan, ikut meringankan beban saudara-saudara kita di Lombok.